Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madusia. Pemirsa seorang mantan sekretaris desa berinisial NMT yang juga mantan pejabat gecik atau kepala desa Gampong Alu Gandeng Kampong kecamatan Birembayin Kabupaten Aceh Timur diamankan Satuan Tipikor Polres Selangsa atas kasus manipulasi data pemanfaatan anggaran desa tahun 2016 dan tahun 2017. Seorang mantan sekretaris desa berinisial NMT yang juga mantan kepala desa Gampong Alu Gandeng Kampong kecamatan Birembayin kecamatan Aceh Timur diamankan Satuan Tipikor Polres Selangsa atas kasus manipulasi data pemanfaatkan anggaran dana desa tahun 2016 dan tahun 2017. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kapolres Selangsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro melalui kasat reskrim Ibtu Imam Aziz Rahman mengatakan pada Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat Unit 3 Tipikor Satres Krim Polres Selangsa mengamankan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp373 juta yang dilakukan oleh NMT. Tersangka diamankan di rumahnya BDI Dusun Kumbang Gampong Alu Gandeng Gampong kecamatan Birembayin Kabupaten Aceh Timur dan barang bukti kini dibawa ke Polres Selangsa guna pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka membuat laporan penangjatan fitis untuk kegiatan panertan modal Gampong sebesar Rp373 juta seolah-olah dana tersebut dihargiasiskan untuk BUMG Gading Jaya di Gampong Alu Gandeng II dan BUMG Gading Jaya melakukan pemilihan tanah sawah seluas 12.000 meter persegi di Gampong Alu Gandeng. Dari NM ini yang sudah ditekan proyek tersangka mereka yaksan LPJ untuk dibelikan tanah sawah dan itu sampai sekarang dikuasai oleh dirinya sendiri. Barang bukti yang disita diantaranya sertifikat tanah hak milik nomor 125, satu eksempler fotokopi laporan penanggung jawaban tahap 1 pembiayaan tahun anggaran 2017 senilai Rp373 juta yang sudah dilegalisir tersangka NMT. Tersangka dijerat pasal 2, pasal 3, pasal 8, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Aceh Timur, Provinsi Aceh, Tim Liputan Madu TV mewartakan.